Intro Selamat sore pemirsa TV RISPORT Dapat kami laporkan bahwa di tahun 2024 Ada banyak pertandingan kejuaraan yang akan terselenggara Salah satunya adalah dari olahraga catur Dimana di tahun ini Tepatnya pada tanggal 22 April mendatang Hingga 2 Mei 2024 Akan terselenggara Pertamina Indonesian Grandmaster Turnamen 2024 di Jakarta Lalu seperti apa kemudian persiapan menjelang turnamen bertaraf internasional ini Saat ini sudah bersama kami Bapak Nanang Puja Laksana Yaitu Ketua Panitia dari Pertamina Indonesian GM Turnamen 2024 Sekaligus Wakil Sekjen PB Percasi Selamat sore Bapak, sehat selalu tentunya Bapak mungkin bisa diinformasikan Sejauh ini bagaimana sih persiapan menuju Pertamina Indonesian GM Turnamen 2024 ini Ini Alhamdulillah berjalan lancar Ini turnamen yang sering kali kita lakukan Jadi banyak hal yang harus dipersiapkan juga Tapi selebihnya kita sudah punya pengalaman lah Mengenai penyelanggaran turnamen per kelas internasional Ini memang untuk tahun 2024 ini memang yang pertama kali Turnamen internasional, berskala internasional Dua tahun kebelakang kita menyelenggarakan dua kali kejuaraan internasional 2022 di Bali, ASEAN Youth Terus kemudian di Jakarta 2023, ASEAN John 3.3 Jadi insya Allah penyelanggaran kali ini juga akan berjalan lancar Sebagaimana yang kita harapkan Diketahui berarti turnamen bertaraf internasional terselenggara sekitar dua atau tiga tahun yang lalu Lalu 2024 akan diselenggarakan nanti pada tanggal 22 April Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang pelaksanaan Indonesian GM Turnamen ini Pak? Ya kejuaraan seperti ini adalah bagian dari pembinaan prestasi yang meliputi tiga hal ya Kalau Pak Ketua Umum kami Bapak Utud Adianto itu menyebutnya ada sebuah siklus ya Yaitu mulai dari pelatihan kemudian pertandingan dan kemudian evaluasi pertandingan Nah ini pertandingan seperti ini kan sangat penting bagi atlet untuk mengukur kemampuan permainan mereka ya Yang kedua ini menjawab kelangkaan juga pertandingan catur di Indonesia khususnya di kelas klasik Di catur klasik atau catur standar karena selama ini turnamen atau kejuaraan itu banyak di catur cepat dan catur kilat Jadi catur ini kan ada tiga kelas ya, tiga jenis pertandingan ya Jadi dan yang menjadi ukuran yang terpenting dalam dunia catur internasional ini adalah catur standar Jadi ini pertandingan yang sangat penting untuk rakyat Indonesia khususnya gitu Lalu untuk turnamen kali ini kira-kira ada berapa negara yang akan terlibat, berapa kelas dan berapa atlet yang akan bertanding ini Pak? Ya, peserta kita undang dari delapan negara termasuk Indonesia Kalau boleh saya sebut Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Mongolia, Indonesia sendiri gitu kan Kelas yang dipertandingkan adalah kelas internasional master Pesertanya sebanyak 24 orang, itu meliputi delapan GM, delapan Grand Master, sepuluh internasional master, empat VD master, dan dua Women Grand Master Dari Indonesia ada 7 orang, ada 8 orang Dari ke-8 orang atlet Indonesia, kalau Pak Nanang sendiri melihat sejauh mana persiapan tim Indonesia untuk dapat berkompetisi di ajang yang sangat bergensi tentunya ini? Nah ini peluang bagi atlet latihan kita ya, atlet pecatur Indonesia untuk Pertama, mengukur kemampuan pertandingnya, permainannya Kedua, membuka peluang bagi mereka untuk mendapatkan gelar internasional di bidang catur Nah setidaknya kita memiliki beberapa atlet yang potensial untuk meraih gelar Grand Master dan juga internasional master Nah dari kejuaraan ini, setidaknya beberapa atlet tersebut bisa Minimal norma Grand Master atau norma internasional master Karena syarat yang diperlukan untuk mendapatkan gelar itu sangat berat Untuk gelar Grand Master sendiri, itu aturannya harus mendapatkan 3 norma Grand Master plus ELO rating 2.500 minimal Ya, itu target kita, target bagi pemain Indonesia Dan untuk norma, termasuk untuk norma internasional master juga Syaratnya sama, harus mendapatkan internasional master 3 kali masing-masing Terima kasih banyak Pak Nanang atas waktunya Semoga segala persiapan menuju Pertamina Indonesian GM Turnamen 2024 ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar ya Pak Terima kasih Pak Nanang Terima kasih banyak Pak Nanang, selamat melanjutkan aktivitas kembali Ya pemirsa demikian tadi perbincangan saya dengan Ketua Panitia dari Indonesian GM Turnamen 2024 Sekaligus juga Wakil Sekjen PB Percasi Dan dari Jakarta, Amelia Araf melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton